Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Pro Oke Kang Pro disini saya akan membagikan sedikit pengalaman ya Ini motor yang ada di tutorial saya kemarin itu ya Yang merebet-merebet gitu ya Ini moternya kan sudah tidak merebet Tapi ini punya penyakit lain Kang Pro motor ini ya Jadi motor ini itu lucu Dimasukkan giginya, porsenilingnya itu dimasukkan itu tidak mau jalan ini motornya Ini dimasukkan tidak mau jalan Kalau dicoba seperti ini ya Sekarang kameranya agak saya jauhkan Ini kan free ya Kang Pro Ini bebas posisinya Saya masukkan gigi satu Ini disini ya Kang Pro Ini nyangkut ya Dimasukkan gigi satu ini nyangkut Berarti kan tandanya kalau masuk porseniling ya Terus saya coba masukkan gigi dua tapi saya kopling ya Ini saya kopling Dan dia mau ngopling Kang Pro Koplingnya mau bekerja Close Terus Ini masuk satu ya Dia nyangkut Tapi kalau dijalankan itu tidak mau Kang Pro Contohnya seperti ini ya Saya akan nyalakan moternya Ini saya masukkan gigi satu ya Kang Pro Ini saya masukkan gigi satu ya Ini saya masukkan gigi satu ya Satu tadi ya Padahal gigi satu itu gigi terkuat Itu saya gas Ya kan gas kenceng itu sambil nahan roda itu masih bisa saya nahan roda Dan asnya sana itu as depan itu tidak berputar Berarti asnya ini kan tidak gundul ya Kalau asnya gundul kan Bannya berhenti Tapi asnya sana muter Asnya atau girnya gundul kan seperti itu Kita gas tinggi Asnya muter Namun roda belakang tidak muter ya Tapi kalau ini asnya sana tidak muter juga Sekarang saya akan coba nyalakan moternya Terus saya turunkan dari standar ya Apakah moternya mau jalan atau tidak Sampai katakan Ada yang Patricia 游 bir saya masukkan ya kan saya gas tinggi satu gigi dua itu motor tetap enggak mau jalan ya kan tapi begitu mesin mati kita dorong gini roda belakang itu posisi ini masuk ya posenelingnya masuk itu gigi itu eh sorry roda belakang itu enggak tetap enggak mau muter ya kan kan aneh biasa itu disebabkan kampas yang selip bisa kampas sepling bisa kampas ganda bisa juga disebabkan oleh baut pada kampasnya yang lepas sekarang saya coba buka ya kang bro itu analisa saya sementara jadi lebih baiknya kita buka langsung aja bisa sebelah kanan ya yang berini penampakan bak sebelah kanan ya saya akan buka ini sudah saya nggak tepaskin botnya oke ini penampakan yang membuat ini enggak mau jalan hai 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 lihat ya oke kang bro ya ini kita akan buka bagian sini karena ini sudah oh ternyata saya cabut gini udah bisa kang bro berarti botnya lepas ini kang bro botnya lepas ya saya buka bagian ini dulu ya mangkuknya ini kelihatannya baru kang bro masih mulus-mulus kelihatannya baru mangkuknya kampasnya juga baru lho kang bro kampasnya baru ya mungkin anu ini kang bro habis dibongkar sendiri atau gimana enggak tahu intinya ini baru semua tapi botnya lepas ya nah ini botnya ini udah lepas semua kang bro jadi penyakitnya ini penyakitnya cuman ini botnya lepas ya kan kalau yang ini memang dia ada sepiling kedepan belakang kalau jenis supra ini ya memang ada sedikit sepiling kayak gini madu mundurnya nggak apa-apa kalau ini mangkuknya baru ini baru jadi tadi tadi kan lepas gini lampu jadi tenaga yang dari sini tenaga dari krok as dan kan dari stang pergerakan piston itu kan memutar ini ya krok as dan disalurkan ke kampas ganda ini ya dan kampas ganda ini disalurkan ke mangkuk ya kan yang mangkuk ini nyambung ke kampas kopleng kampas kopleng ke bagian transmisi dalam terus disalurkan ke roda belakang ya jadi ininya jebol eh sorry ininya tadi kan lepas ya ini ya lepas Oh ini ininya jebol suka kang bro ya ini nah ini jebol jadi eh terputus lah maksudnya ya jadi putaran dari sini itu terputus disini ini mungkin jebolnya karena botnya lepas ya jadi dipaksa muter baru motor ini tadi waktu saya menyalakan tuh getarannya tinggi banget kan bro kayak kita gas tuh grrrr grrrr kayak gitu getar banget nah ini nyadol tau nanti ini di lah siapa diganti kampas gandanya ya terus kita cuman ini aja ini terputus disini jadi mesin hidup kan saat kita engkol kan mesin hidup ya ini nyambung kesini mesin nyambung masih masih ini maksudnya masih sedikit berfungsi loh wow ini kalau kita engkol kan putar kesini ini kan masih nyangkut ya begitu mesin hidup itu ini sudah nggak nyangkut itu RPM nya tinggi ya putaran tinggi sudah terputus jadi makanya enggak mau enggak mau muter oke kang bro ini kampas yang baru ya yang nggak putar yang jelas nggak kayak yang ini ya yang ini kan muter nah sudah jebol padel kalau dilihat kampasnya kang bro wah masih tebel masih keren lah masih bagus ini kalau ini kita ganti ininya aja itu bisa kan kampasnya dipindah kan banyak tempat saya yang gantian yang kayak gini kan ininya sudah habis tutukannya kan masih bisa dipakai itu sebenarnya bisa loh kang bro kita ambil kampasnya aja ini berarti merek ini kurang sip mereknya ya kampas tebel tapi ininya sudah jebol bisa kampasnya ya enggak 100% saya menyalakan kampasnya sih enggak bisa juga karena baut yang lepas makanya ini jebol atau ini duluan yang lepas terus bautnya atau ini jebol duluan terus bautnya lepas yang enggak tahu juga sih daleman mesin ini yang baru ya oke kita ganti aja lah daripada risiko kalau masuknya susah ganti diputar gini set nah ini masuk oke kita pasang yang baru ya kang bro terus kita pasang kembali bautnya ring matahari dulu ring outside tulisan outside menghadap kesini ya menghadap keluar terus murnya terus kita kencengin ini udah kencengin ya kang bro jadi kalau sudah dipasang itu kita putar kesini loss ya loss terus kesini nyangkut seperti biasanya sudah berulang-ulang kali saya sering bilang kayak gini kalau orang bro yang belum paham ya terus subscriber baru kan silahkan ceknya kayak gini ngeceknya kalau kesini seret kesini nempel semua berarti salah dalam pemasangan ya bisa di dalam nggak ada ringnya atau salah pokoknya lah dicari sampai kayak gini ini bebas ini seret kalau dikenti longgarin ini bebas ini seret tapi dikencengin kok seret semua berarti biasanya itu di dalam diantara mangkuk ini sama kampas ini ada ringnya itu kang bro biasanya ringnya nggak kepasang jadi kesini seret kesini seret oke ya kayak gini aja sekarang kita akan tutup terus kita lihat hasilnya motornya mau jalan atau enggak oke kang bro ya disini ada gini ya kang bro ini kan cara pasang stout koplenya ya jadi ini yang ini bagian ininya sudah imitasi ya kang bro biasanya itu kan bagian asnya sini yang imitasi tapi ini asnya enggak ini ada garisnya ya kalau yang imitasi kan enggak ada garisnya ya yang kawai ya ini masih ada garisnya tapi yang ini enggak ada garis tidak ada titiknya biasanya disini ada titiknya ya titik jadi garis itu pas sama titik ya kan ya ini enggak ada titiknya jadi masanya itu gimana apakah kayak gini apakah kayak gini apakah kayak gini ya jadi kita ngira-ngira kang bro misalkan contohnya ini ya saya pasang gini ya terus kita coba masukkan kang bro masukkan personelingnya kalau ini kesini nabrak disini nyangkut berarti kurang kesini ya ini contohnya nah ini kan nyangkut kang bro nabrak sama ini ya personeling belum masuk tapi sudah nabrak berarti kita perlu geser geser ini kesini kesedikit ya nah kita coba lagi ini masuk ya ini saya masukkan dia enggak nabrak ya enggak nabrak disini ya aman masuk terus dikurangi juga bisa dimasukkan bisa dikurangi bisa kayak gini ini berarti posisinya sudah pas ya apabila terlalu kesini kang bro misalkan terlalu ke bawah seperti ini ya itu masuk bisa dikurangi itu susah biasanya kayak gitu ini masuk ke depannya masuk bisa ya dikurangi itu nah keras kang bro enggak mau kalau terlalu kesini jadi dia enggak boleh terlalu kesini enggak boleh juga terlalu ke depan kita harus setting kalau tidak ada garisnya kalau ada garisnya sesuaikan dengan garisnya ini ke belakang enak ke depan juga enak ya berarti disini sudah pas posisinya ada juga kadang saya pernah menemui itu kang bro disini garis sama titiknya yang di ini ya saya pasin itu saya coba masukkan disana itu nyangkut ada juga yang seperti itu kawi tapi ada titik sama garisnya cuman tidak sesuai tidak center ya kayak itu oke sekarang saya akan tutup aja oke kang bro ya ini sudah dipasang moternya namun belum diisi oli stand kaki belum dipasang dan kenal pot juga belum dipasang namun saya akan coba dulu ya ini untuk mengantisipasi bila mana masih gagal kita enggak usah bongkar-bongkar kenal pot lagi ya nyalakan sedikit aja nggak papa karena di bagian dalam masih basah oli oke ya saya akan pasang gitu biar kelihatan ya ya seperti inilah ya rejecting Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.